Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data pada kesempatan ini kita akan membahas secara detail mengenai cara memahami populasi dan sampel dalam pelitian saya sarankan ini sebagai bekal bagi teman-teman sebelum pelaksanaan pelitian dan juga sebelum menyusun proposal apa saja yang perlu kita perhatikan baik kita akan bahas secara detail namun sebelum itu bagi sobat Kanda Data jika ingin terus mendapatkan update video terbaru silahkan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya baik yang pertama kita bahas mengenai populasi jadi ketika kita melakukan sebuah riset atau penelitian kita akan mengamati suatu populasi populasi itu bisa ukurannya kecil bisa sedang bisa besar contohnya apa misalkan seperti ini populasi pegawai sebuah PT ABC artinya seluruh pegawai di PT ABC itu kita sebut dengan populasi jadi keseluruhannya atau populasi rakyat Indonesia artinya seluruh jumlah penduduk dari semua umur itu namanya populasi ya jadi kita untuk populasi ini artinya seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian garis bawahnya adalah seluruh objek ya jadi semuanya diamati itu kalau kita menggunakan populasi kita menggunakan populasi nah kemudian disini contoh kalau kita menggunakan penelitian menggunakan populasi adalah sensus ya jadi ketika kita akan melakukan suatu penelitian di wilayah Kabupaten XYZ ya kalau kita ingin mengamati populasi ya artinya kita mengamati semua anggota populasi tergantung kita membatasi populasi apa kalau kita membahas membatasi misalkan populasi petani yang menggunakan varietas misalkan varietas pati terbaru nah ketika kita sudah membatasi tersebut artinya petani yang menggunakan varietas tersebut kita ambil semuanya sebagai sampel bukan sebagai sampel sebagai objek penelitian ya makanya itu sebut dengan sensus mungkin kita sering mendengar ada yang namanya sensus penduduk kalau sensus penduduk artinya kita melakukan pengamatan seluruh objek ya jadi kita melakukan sensus jadi semua penduduk ya kita data ya artinya kita sensus ya tentunya kalau sensus ini ya akan sangat baik ya karena sensus ini adalah mewakili semua atau menggambarkan secara detail ya dari populasi yang kita amati jadi akurat ya kalau kita mengamati populasi dengan sensus ini akan sangat akurat menggambarkan populasi tersebut ya misalkan kita mengamati pendapatan ya petani atau cara gambarnya dalam lingkung kecil ya mengamati profit perusahaan di wilayah xyz ya jadi semua perusahaan di wilayah xyz kita ambil semuanya kita sensus dan kita amati bagaimana profitnya seberapa besar profitnya kemudian misalkan biayanya kemudian bagaimana permodalannya dan seterusnya ya jadi kita mengamati bahwa perusahaan di wilayah xyz ini seperti a b c dan seterusnya ya jadi kita bisa mau menjawab populasi tersebut contoh sederhananya adalah penelitian populasi dari karyawan pabrik makanan ABC jadi kalau kita ingin melakukan sensus di pabrik makanan ABC artinya kita melakukan pengamatan semua objek seluruh objek dari karyawan ABC entah itu dari top management level ya sampai ke yang paling bawah ya sampai ke cleaning service pimpinan kemudian pegawai dan atasannya dan semuanya semuanya tidak terkecuali kita amati itu namanya kita melakukan sensus nah disini ada hal yang menarik ketika kita melakukan pelitian kita akan mengamati populasi tentunya ketika kita melakukan pelitian ada batasan ya kalau kita mengamati semua populasi memang baik tapi kita terbatas pada yang pertama pada biaya kalau kita mengamati populasi yang sangat besar biaya sangat besar kemudian dua waktu waktunya sangat banyak karena populasinya banyak waktunya banyak biaya besar dan tenaganya tenaganya itu effortnya butuh tim yang harus juga banyak makanya kita beralih ke yang kedua adalah sampel ya jadi kita boleh mengambil sampel dengan alasan tadi ya karena keterbatasan waktu biaya tenaga kita bisa mengambil sampel jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek apakah kita boleh sembarangan dan mengambil bagian dari populasi tentu ada aturannya ya misalkan kita kalau datanya homogen kemudian ada kerangka sampelnya atau samping framenya kita bisa menggunakan simple random sampling atau sampling secara acak sederhana ya kita acak jadi seluruh bagian atau seluruh anggota populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel jika demikian kita sudah menggunakan metode yang tepat artinya kita bisa mengeneralisasi ya jadi kita kesimpulan dari pengujian menggunakan sampel tersebut dapat kita generalisasi dari populasi ya ternyata misalkan kita mengambil di provinsi ABC ya misalkan bagaimana tingkat pendapatan di provinsi ABC ya tingkat pendapatan di provinsi ABC kita ambil sampel misalkan di berapa kabupaten misalkan kita menggunakan stratified random sampling misalkan dengan wilayah kabupaten atau kota yang memiliki APBD tinggi kemudian menengah sampai ke rendah kemudian setelah itu kita sampling lagi menggunakan random sampling dan seterusnya sampai kita peroleh jumlah sampel yang yang merepresentasikan dari populasi di wilayah Jawa di wilayah provinsi ABC tadi ya Nah selanjutnya dengan sampel itu tetap ada metodenya ya metode pengambilan sampel jadi kita melakukan penelitian sampling contoh paling sedang adalah penelitian sampel petani tipadi lahan sawah di misalkan wilayah tertentu ya kita tentukan kita batasi kalau kita tidak batasi itu akan sangat besar ya Nah tentunya kita sudah bisa membedakannya tentunya harapannya kalau metode pengambilan sampelnya sudah tepat kita akan bisa menarik atau menjualisasi kesimpulan tersebut terhadap populasi ya untuk sampel ini tentunya ada dua pilihan yang dapat kita pilih apakah probability sampling atau non-probability sampling apa perbedaannya kalau probability sampling artinya kita memberikan kesempatan yang sama bagi tiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel kemudian kalau non-probability sampling ini perbedaannya ya kalau tak bertolak belakang dengan yang probability sampling kalau non-probability sampling ini setiap anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama ya contohnya kalau non-probability sampling kita bisa melihat ada jadman sampling convenience sampling ada snowball sampling dan seterusnya jadi intinya tidak mendapatkan kesempatan yang sama ya oke baik demikian video yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video selanjutnya salam sehat lalu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati